3 cara melipat dan menggantung gamis berbahan keringkel dengan sangat rapi, yuk ikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bestiku, kali ini Baruka Umar akan memberikan tips bagaimana cara kita bisa melipat dan menggantung gamis kita yang panjang dengan bahan keringkel Nah ini kan bahannya kan lembut, lemes dan mudah jatuh Bagaimana caranya agar kita bisa melipat dan menggantungnya dengan sangat rapi dan tidak nyesek di lemari kita Cara pertama, kita bentangkan dulu gamis kita yang super panjang ini dan kita lipat seperti kalau kita mau melipat baju kita Nah kita lipat sisi kanan, sisi kiri beserta dengan lengannya juga, rapikan juga tali ikat pinggangnya jangan lupa Setelah itu kita kasih hanger Ingat ya, jangan dilipat langsung jadi dua karena ada kunciannya Coba kalau kita lipat jadi dua akan seperti apa gamis kita saat digantung Karena gamis ini berbahan sangat-sangat lembut dan mudah longsor licin gitu Nah lihat, lengan akan langsung keluar kalau kita menggantungnya dan melipatnya dengan langsung di tekuk jadi dua Bagaimana caranya? Nah Bentangkan lagi gamisnya dan lipat lagi seperti kalau kita mau melipat baju biasa yang ditumpuk gitu Kita lipat, rapikan sisi kanan dan sisi kirinya Yang rapi ya, setelah itu kita akan melipatnya menjadi tidak simetris Nah ini kunciannya, kita harus meletakkan hanger di atas lengan Di atas lengan ya, di atas lengan ujungnya itu Jangan sampai di bawahnya seperti tadi Nah seperti ini kita lipat Kalau kita menaruh hangernya di atas ujung lengannya Saat kita naikkan ke atas, dia tidak akan longsor atau jatuh lengannya Nah karena ini berbahan keringkel, kita harus sematkan penjepit Nah seperti ini, taraaa Nah pasti rapi dan dia tidak akan mudah jatuh atau longsor karena kita tekuk Kita lipat jadi dua, tapi tidak simetris langsung dua bagian gitu ya Nah seperti itu, kita jepit kanan dan kiri di bagian lengannya Sekarang masuk ke cara kedua, bagaimana kita menggantungnya Nah cukup sangat gampang ini, ini yang paling gampang Karena tinggal dilipat jadi dua, membentang ke atas, dari bawah ke atas Kita lipat seperti, kalau kita mau lipat baju juga Terus kita taruh hangernya di atas ujung lengan, seperti itu Nah tetap kita memerlukan penjepit baju Kenapa? Karena bahan keringkel ini sangat licin Jadi daripada nanti saat kita gantung terus berantakan jatuh semua Nah lebih baik kita amankan dulu dengan cara menjepitnya dengan penjepit pakaian Nah cantikan ya, ini nanti kalau saat kita gantung dia pasti akan tidak kemana-mana dan tidak makan tempat Karena kita sudah melipat jadi dua Kalau kita punya lemari yang sangat tinggi dan kita gantung kita lemarinya tinggi Kamar kita juga luas, tidak apa-apa Nah kalau lemari kita tidak seberapa tinggi dan kita masih perlu space di bawahnya untuk menata baju Nah kita perlu cara seperti ini Nah ini cara yang ketiga jika lemari kita itu juga enggak Cuma tinggi-tingginya mungkin sekitar 1 meter gitu aja atau sampai 1 meter setengah Dan kita masih perlu space di bawahnya itu yang digunakan untuk tumpukan baju Nah cara yang ketiga ini sangat cocok Karena kita akan melipatnya menjadi tiga bagian dan tetap masih rapi ya Kita lipat pertama, kedua di bawah ketiak Lipatan kedua harus di bawah ketiak Karena kita akan memasukkan lengannya seperti itu Seperti dalam video perhatikan bagaimana cara memasukkan lengannya dan dilipat dengan rapi Seperti itu Nah kita angkat Tara Rapi kan Nah meskipun lemari kita cuma tinggi 1 meter Kita akan bisa menggantung gamis kita yang super panjang itu menjadi sangat rapi Nah tetap kita perlu penjepit baju Karena ini tidak berbahan kasun Gamis kita sekarang itu lagi tren berbahan kering tuh Dan licin sekali kalau kita gantung Kecuali kalau kita gantung pertama Secara 1,2,3 sudah selesai Semoga bermanfaat Waalaikumsalam Semoga bermanfaat